Intro Basyarakat Vietnam protes ke AFF Tak mangu satu grup dengan Indonesia Mental Vietnam sudah terserang AFF kena protes untuk tak berikan satu grup dengan Indonesia Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam VFF Tran Ang Tu Megakui banyak masyarakat Vietnam yang tidak ingin melihat tim The Golden Star Satu grup dengan tim Nas Indonesia di Piala AFF 2024 Secara psikologis, banyak orang yang memang ingin tim Vietnam berbeda grup dengan tim Nas Indonesia Ujar Tran Ang Tu dikutip dari Soha, Rabu 5 Februari 2024 Tim Nas Indonesia kembali harus bertemu dengan Vietnam di turnamen bergensi di Piala AFF 2024 Tim Nas Indonesia dan Vietnam berada di grup B bersama Filipina, Myanmar dan Laos Ini bukan pertama kalinya kedua tim bertemu di AIS yang penting Setelah berada satu grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Vietnam kembali harus satu grup dengan Indonesia Tiga kekalahan beruntun dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2020 Andam dan Piala Asia 2023 Membuat masyarakat Vietnam berharap Mu Yan Tiang Ling dan kawan-kawan tidak satu grup dengan tim Merah Putih Namun Tran Ang Tu mengatakan satu grup dengan Indonesia atau tidak Piala AFF 2024 akan berlangsung sengit Di grup A situasi juga sengit dengan berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan pemenang playoff Brunei vs Timur Leste Bagi saya kedua grup sebenarnya sama saja Entah kita satu grup Indonesia atau tidak Yang terpenting tetap mencapai tujuan Yakni lolos semifinal Kata Tran Ang Tu Namun jika laga melawan Indonesia ini harus kalah lagi Pastinya supporter Vietnam akan sangat malu dengan hasil yang tim Nas mereka raih Apalagi pertandingan ini akan dilangsungkan di Vietnam Jika kalah lagi pastinya harga diri Vietnam diinjak-injak Sebagai penguasa Asia Tenggara sampai saat ini Jika dilihat dari tabel ranking FIFA Tak hanya para supporter Vietnam saja Namun pengamat sepak bola Vietnam juga menilai Melawan Indonesia dan Thailand sudah tak semudah dulu lagi Merespon hal tersebut Kuang Tung menilai bahwa publik sepak bola Vietnam harus menerima kenyataan Bahwa Thailand dan tim Nas Indonesia saat ini lebih unggul Kita harus menerima kenyataan bahwa kita mungkin perlu membangun kembali tim Nasional dari awal Saat itu jika kita hanya menempati posisi ketiga Asia Tenggara Itu adalah cerminan dari kenyataan Tatanan sepak bola regional kita berada di bawah Thailand dan Indonesia Itu adalah kenyataan yang sangat mungkin terjadi Kuang Tung menilai bahwa Vietnam masih memiliki peluang besar menang Melawan tim Nas Indonesia di babak pengisihan grup Akan tetapi juga bertemu tim Nas Indonesia di babak knockout atau sistem gugur Peluang kalahnya tinggi Namun sepak bola memiliki banyak situasi lain yang bisa terjadi Apakah tim papan atas selalu mendapat keuntungan Dan pertandingan penyisian grup juga akan jauh berbeda dengan kenok-on Jadi kecil kemungkinannya kita akan kalah dari Indonesia dan hanya finish di posisi kedua grup B Di babak pengisian grup, pertandingan bergantung pada banyak hal Tidak sekedar kemampuan dan performa Tutup Kuang Tung Perlu diketahui Indonesia tak menurunkan squad terbaiknya di turnamen ini Karena jika lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia Jarak antara Piala ASS dan jadwal kualifikasinya hanya 5 hari Dan pastinya STY tak mau para anak didiknya ini tak fokus di IG Dan pastinya mengorbankan piala FF untuk bisa tampil dengan kekuatan penuh di kualifikasi Piala Dunia Dan turnamen ini hanya untuk ajang jam terbang pemain muda Serta memberikan panggung untuk talenta lokal Yang ada guna bersaing dengan daftar squad STY saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!